Halo guys, berjumpa lagi dengan Audi Gombil Jakarta, masih bersama saya Bisa Putra Di kesempatan kali ini kita akan pasang kamera 360 di Cilegon ya tepatnya Kita akan melakukan perjalanan ke sana Nah, jangan akan kita pasang mobilnya Alphard di Cilegon 360 Terus ikutin videonya, sampai habis ya See you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah guys, sekarang kita udah sampai di Cilegon Mobilnya udah siap, di belakang kita nih mobilnya Kamera udah siap Nah, ini saya mau jelasin dulu sebelumnya Di mobil ini, sebelumnya sudah terkasang kamera 360 At the market ya Jadi, kita hanya gantiin kamera yang lama Dengan kamera yang nung-nungin 360 3D ini Karena yang lama yang punya mobil mengeluh, tampilannya kurang bagus Nah, sekarang kita lagi mau checklist mobilnya Kita cek dulu Apakah betul kameranya kurang bagus Atau ada yang mati atau gimana Kita cek disini dulu ya Setelah itu, kita akan dibongkar Untuk Cilegon-nya, kiri dan kanan Kita bongkar dulu Dan kita bongkar juga kamera belakangnya Yang udah terpasang Kamera 360 segini-nya Serta kamera kembangnya kita bongkar Kita ganti dengan kamera 360 dan ini Ya teman-teman, itu terus video ini Terima kasih telah menonton! Nah guys, sebelum kita bongkar Cilegon-nya Kita harus bongkar dulu demikian-nya Oke, pertama-tama Baut rim yang sebelah kanan kita bongkar dulu Oke, kita buka Ada beberapa baut disini Kita buka Setelah itu Kita langsung beralih ke area spion Spion itu adanya di sebelah pojok ya Di area pojok Bautnya ada 3 buah Baut disini Nanti baut kita copot Kita lepas Soketnya ada di dalam Soket untuk spionnya Saya ngelir seperti macam ada di dalam Ada kabel kamera juga disitu Kamera yang sebelumnya Kita bongkar semuanya Oke, kita cabut sekarang Kita cabut Kita akan lanjut ke pintu belakang Nah guys Saya mau kasih tau nih Ini kamera yang lamanya Seperti ini Di spion Kita akan janji dengan kamera yang baru Yang baru 3D Ini yang kedua di ya Bisa liat Ini spionnya lagi di bongkar Oleh Pak Kanang Kanang Sotersium Ini proses Membuaran di area spion Oke, kita lanjut ke kamera dikat Ini guys Kamera belakang Juga udah kita ganti Dengan kamera 3D Yang terbaru ya Ini kamera yang lamanya Ini model 2D Masih lama sekali Sepertinya generasi pertama nih ya Karena model masih seperti ini Dan ini pintunya udah dibongkar Kabel kameranya lagi coba dijalurin Oleh Mas Danang Yang kamera Kabel kamera belakang Warna yang kuning Dia akan masuk Ada yang sini Kabel Dan jalur ke depan Langsung-langsung ke modelnya Oke guys Sekarang kita tahap Bongkar head unitnya Alphard Tahap pertama adalah Kita bongkar di sisi sebelah Kiri dan kanan Di bawahnya Kita copot itu dulu Satu Pakai tangan aja Kita copot Oke Udah kita copot Kiri dan kanannya Selesai Kita lanjut langsung ke sisi kedua Yaitu Cover yang warna krum yang ada disini Juga kita copot Dia nyatu dengan head unit ya Copot Udah kita lepas Setelah itu Kita ambil head unitnya Nah kita lepas Kabel-kabelnya Udah Itu mudah aja Untuk kabel Untuk bongkar head unit Alphard Step-stepnya seperti itu Seperti yang ada di video ini Anda tinggal ikutin Dan Tutorialkan di Tempat Anda Nah Untuk sekarang Kameranya sudah terpasang Di depan Di bawah logo Dan di Sepion Kanan dan kiri Sudah terpasang Di bawah Sepion Mengikuti Pemasangan sebelumnya Dan untuk kamera belakang Kita tempatkan di tempat Originalnya Jadi kita tidak Rusak-rusak Untuk kamera belakang Tetap di tempat originalnya OEM look Bahasanya gitu ya Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah ini Kameranya sudah selesai Dikalibrasi Tampilannya seperti ini Untuk kamera depan Di sebelah kanan Kampilannya Kamera samping sebelah kanan Kamera samping sebelah kiri Sensor belakang Kita tempatkan di atas dashboard Di Kiri Dan kanan Di ujung-ujungnya Dan ini untuk kamera Markernya Untuk Seperti ini Kita akan ubah mode-nya Kita akan ubah mode-nya Sensor belakang ini terdiri lo kurang seberian sekeliling seberian sekeliling gua disengal view tampilan gua di aja terdiri disengal view penguasaan kamera dari Toyota Alport kameranya pakai Denwin bisa dipasang di mobil mana pun karena sistemnya universal ya gitu aja dari saya Elmi sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati